Hai guys welcome back to my youtube channel dan seperti biasa aku mau ngingetin kalian tolong jangan repost video aku ini ke tiktok ya kalau kalian gak mau aku berhenti ngonten POV kira-kira apa ya kata pelindung gua musnah Oke bagus tuh Ian jadi tiap kali ada monster yang datang lu tinggal sebut kata musnah aja dan monster itu bakal metong anjir semudah itu yoi dong keren banget kan eh tapi yang gua iri dah sama lu ga semua orang bisa dapat kata pelindung anjir yaudah gapapa lu sama gua aja terus gua pasti lindungi lu dari monster-monster tuh kok tapi gimana ya cara ngebedain monster sama manusia biasa karena bentukannya mirip gitu loh Oh katanya sih tinggal lihat aja di pipi mereka kalau ada tanda M itu udah pasti monster ah gitu Hai cantik ada tanda yang di pipinya musnah ya ilah Ian kalau yang ganteng mah jangan dimusnahin dulu kali ah lah emangnya kalau ada ganteng kagak bahaya gitu ya bahaya sih tapi selama dia nggak lapar mah dia nggak bakal makan kita kan emangnya sejak kapan monster kagak pernah lapar coy lu lihat aja mak gue dimakan sama monster yang pura-pura jadi tukang paket waktu itu ya juga sih tapi untung loh waktu itu kita nggak nggak dimakan sama tuh monster aneh banget gak sih mungkin monster cuman makan anak SMA sampai orang dewasa gitu anak kecil nggak menarik mungkin dagingnya empuk inget gak sih nenek lu juga nggak dimakan cuy sama tuh monster pasti dagingnya alot makanya nggak mau Iya nggak sih bisa jadi sih anak-anak sekolah ini sudah bersih dari monster jadi jika kalian ngerasa di rumah kalian tidak aman kalian bisa berlindung di sekolah ini ya seriusan bu gratis ya enggak lah Pian bayar 500 juta perbulan mendingan gue sewa Vila di balik apa kata moh kalau gitu khusus murid yang namanya Pian di sekolah ini nggak boleh berlindung di sekolah ini ya udah siapa juga yang mau anjir berlindung di sekolah ini Ian lu parah anjir ada 20 orang yang namanya Pian dan semuanya nggak boleh berlindung di sekolah ini gara-gara ya salah sendiri siapa suruh nama mereka persis kayak gua Pian gitu kan eh Pian Pian gue udah beli ada tanda M musnah ini makeup anjir gue lagi belajar acting buat jadi monster dan takut-takutin butet ide yang bagus tuh tapi kenapa nggak pakai monster beneran aja cuy lu gila lagian mana ada sih monster yang bisa diajak kerjasama buat ngerjain guru masa sih nggak ada ya iyalah by the way gue denger di bukit belakang sekolah ada rumah angker yang isinya monster legendaris tanpa tanda M monster legendaris iya katanya tuh monster kuat banget anjir dan ganteng coba deh Ian lumusnahin dia eh ide yang bagus deh Ian soalnya kan diantara kita semua cuman lu ya yang dapat kata pelindung oke bisa gua coba tuh by the way lu padahal mau ikut nggak eh gua nggak ah takut anjir Iya Ian gua juga udah tenang aja gua bisa jamin nyawal berdua aman di tangan gue hmm ya udah kalau gitu ayo gas what can I help you buset kok dia bicara Inggris sih weh musnah what you translate anjir Tian monsternya ngomong Inggris kalau gitu cepet translate kata musnah ke bahasa Inggris iya buruan anjir ya aduh kalau gua tiba-tiba disuruh translate kata begitu kok mana tahu jir ngeblank apalagi kita berdua cuy mana Inggris kita dibawa KKM waw jenetan iya kita mau dimakan dapet duit 100 juta tiap kali dicium cowok gan atau dicium mayat ya dicium cowoknya udah enak dapet duit lagi kan ya lagian emangnya ada yang yang suka cium mayat ya ada lah itu si putri temen kelas kita eh Aldo lu cowok terganteng kan ya di sekolah ini hmm kata anak-anak sih gitu kenapa emangnya jika gue bakal dapat 100 juta eh tiap kali gue dicium sama cowok gan maksud lu lu mau gua cium lu biar lu dapat duit gitu haa tapi kalau lu keberatan kita bagi dua aja 100 jitanya jadi 50 juta 50 juta gimana deal kalau gitu sini gua cium pipi lu ayo gimana kok nggak nambah apapun sih iya Aldo berarti lu kagak ganteng anjir apa kata lu orang kata orang gua ganteng gua iya kalau lu ganteng udah nambah ini duit atau enggak ya jumlah dicium cowokannya gitu loh eh cabe mulut lu itu nggak usah sok tahu gua ganteng dan bahkan yang mengakui gua ganteng cowok juga dih tapi jujur aja nih ya di mata gua lu emang gak seganteng itu sih do bahkan biasa aja sialan lu emang paling bener tipe gua cowok dah cowok tuh paling bisa ngertiin gua anak-anak hari ini kita akan memerankan drama putri salju ya masing-masing udah dapet perannya kan ya udah bu eh yan lu lu dapet apa gua dapet putri salju anjir hmm gua dapet peran jadi pohon sih tapi yaudahlah gua kan emang paling gabisa ya ngapal dialog yang panjang-panjang jadi cocok buat gue oh gitu iya sih muka lu juga pas-pasan kalau jadi putri salju dan gua seneng dah karena nanti bakal ada adegan gua dicium pangeran wadih emang siapa cuy yang jadi pangeran ish itu si jojo yan cowok yang udah gua suka dari lama oh my god hoki banget gak sih gua kayaknya kita jodoh deh oh si jojo jadi pangeran kocak sih soalnya muka dia datar banget coy kalau jadi pangeran kan pangeran harus ada sedikit ekspresi gitu ya well siapa peduli yang penting mukanya kan ganteng plus dia cowok yang gua suka dah yuk anak-anak cepet ngumpul latihan drama bakal segera dimulai ayo narator lanjutkan ceritanya sang pangeran kemudian berlari untuk menghampiri putri salju tapi di perjalanan dia tersandung sehingga mencium sebuah pohon bian pohon kan gak bisa ngomong kenapa kamu malah bersuara sih ah iya abis ceritanya aneh bu sejak kapan pangeran tersandung dan cium pohon ya sejak ibu jadi penulis ceritanya dah 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 cepet ulang sampai kapanpun saya gak mau dicium sama si jojo ya bu atau tolong deh loh kenapa gak mau gua gak bau ji gong kok yan bukan gitu anjrit udah udah gak usah berisik kalau kamu mau nilai kamu bagus cepet lanjutin ceritanya cek tuh sang pangeran kemudian berlari untuk menghampiri putri salju tapi di perjalanan ia tersandung sehingga mencium sebuah pohon hmm kok kok tiba-tiba nambah sih emangnya si jojo ganteng jojo pian dasar kurang aja kok lu tiba-tiba lu nampar gua sih cel itu hukuman buat lu yan karena lu udah cium cowok yang gua suka temen-temen macem apaan sih lu ini iya tapi kan itu bukan gua yang mau ya gua nggak mau tahu pokoknya lu nggak berhak cium si jojo lagian aneh banget sih kenapa pangeran mau nyium pohon bukannya nyium putri salju eh cuman gua tahu anjrit dasar lu cegil tapi aneh banget dah kenapa pas tadi si jojo nyium pipi gua tiba-tiba jumlah ini tuh nambah gitu loh wui pian mau ke kantin bareng gua nggak ah leo gua boleh minta minta tolong ga tolong cium pipi gua dong eh bu buat apa anjir gua mau mastiin sesuatu tenang aja gua nggak bakal baper ke oh oke yudah sini pipi lu gimana nah kan kok nggak nambah sih kalau gitu peta juan carlos sini dong gua mau minta tolong duk udah sampe minta tolong beberapa cowok tapi tetep aja nggak ada yang nambah cuy kenapa sih jojo nambah ya tadi anak-anak latihan drama akan segera dilanjutkan ayo semuanya kumpul di ruang latihan sekarang jangan ada yang telat bu saya boleh minta ganti peran ya bu saya nggak mau jadi pohon ya nggak bisa lah Pian peran kamu tuh udah paling enak jadi pohon mana dicium cogan lagi tapi bu si Chelsea cemburu nggak ada hak dia buat cemburu Pian semua ini kan hanya sandiwara hanya drama ayo cepet sekarang pangeran cium pohonnya gini bu kurang itu lu butet apaan sih anjrit dia mau bikin gua sama Chelsea musuhan apa gimana nah gitu eh lu lu perusahaan cium bibir gua Oh maaf ini ini disuruh sama butet ya enak aja ini kan jalan ceritanya semua dari kamu ya joe Ibu cuma ngikut doang apa butet kemarin pas di korea aku juga tiba-tiba ditawarin makan gratis dong pas lagi jalan nah pagi-paginya aku sarapan susu rasa odol dulu ini rasa mint coklat dari maskin ini seriusan enak banget sih coba aja ada di Indo Oke nextnya kita mau pergi foto box tapi ini foto box-nya versi lain dia dari atas gitu loh kameranya dan ada disiapin beberapa kacamata buat kalian pakai gitu kalau kata-kata ini kayak tukang las Nah aku pilih kacamata ini lucu kan dan untuk pilihan warna backgroundnya tuh juga ada tiga warna ya Oke langsung aja kita coba dan ini pas masuk ada tempat buat gantung jaket dan itu aku kira kameranya padahal itu cuman CCTV biasa anjir Nah kameranya tuh ada di dalam ruangan ini dan itu dia kameranya yang di atas sana kalau di sini kalian enggak perlu takut double chin karena selalu ngedonga ke atas ya tapi leher agak capek sih nah ini untuk hasil fotonya bagus banget gak sih terus ada QR code yang bisa kalian scan dan menunculin video kayak gini nextnya karena kita lapar kita mau makan di excellent katanya sih sering muncul di drakor tapi karena aku belakangan ini nonton drakor jadi aku nggak tahu nah ini aku sama kak Uva pesen truff chicken burger kita bagi dua dan Cici korea Cisofi pesen babi dan langsung aja kita coba menurut aku ini rasanya lumayan enak ya dia ada kayak bumbu khususnya gitu loh yang belum pernah aku makan sebelumnya tapi mohon maaf saya tidak tahu cara menggambarkan rasanya guys tapi yang aku ingat ini untuk roti dan dagingnya itu soft banget nah pas kelar makan banget nih ya ada yang narikin kita buat nyobain makan gratis di sini ya karena perut kita masih cukup why not gitu kan ya satu orang seharusnya dapat satu porsi tapi karena kita masih kenyang ya abis makan sandwich kita sharing aja ya dan lucu banget dikasih lobak juga nah ternyata ini tuh samyang lagi ngeluarin rasa baru gitu jadi dia kayak nawarin orang-orang buat nyobain rasa barunya secara gratis dan rasanya cukup enak ya ada medok gitu rasa seafood nah pas kelar makan kita ke Olympic Park buat foto-foto sama Kak Fian by the way lihat deh ada kucing gemes banget nah ini aku lagi selfie tiba-tiba ada daun jatuh dong bagus banget ya ini pertama kalinya aku ngerasain musim gugur sih guys soalnya kan di Indonesia nggak ada musim gugur ya dan ternyata musim gugur sebagus itu sih guys enak aja gitu nendang-nendangin daun yang gugur ini Oke lanjut makan malamnya kita makan di restoran kesukaannya Lisa Blackpink tapi waiting list dong guys padahal kemarin tuh nggak waiting list pas kita kesini tapi nggak apa-apa karena ini hari terakhir kita di Korea kita harus puas-puasin makan makanan yang kita suka bahkan ini sayurnya sampai nyangkut dong di gigi aku jijik nextnya kita juga makan sulbing untuk yang terakhir kalinya bye-bye nah ini aku lupa kita pesen apaan tapi enak sih guys walaupun ya manis caklet gitu buat yang kurang suka manis kayaknya kurang cocok deh makan ini tapi aku suka jadi aku suka banget walaupun gigi aku jadi item duke ya bakal kangen banget deh sama kehalusan esnya sulbing ini lebih halus daripada bedak guys nah habis makan sulbing tadi kita langsung ke bandara tapi posisinya tuh hujan deras banget jadi kayak rempong banget deh nggak bisa nge-record sama sekali btw pas sampai di bandara aku juga langsung minum kopi ya biar nggak ngantuk dan kopinya gambar Luffy juga ada coklat dan gambar chopper lucu deh nah tiba-tiba aku udah di pesawat dan tiba-tiba udah sampai aja di rumah lihat dia si kentang aduh nyambut aku segitunya dong gemes banget oh ya ini si jono juga seneng banget karena aku beli indek color dari korea anyway itu dulu untuk hari ini see you in the next video guys bye-bye hai 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 Terima kasih.